5 jago luar biasa jilip 6. Wanita cantik itu sendiri tampak terkejut. Dia melirik kepada pelayannya, seperti dia hendak memberitahukan bahwa lawan yang tengah dihadapinya ini merupakan seorang lawan yang memiliki kepandayan tinggi sekali dan tidak boleh dianggap penting. 6. Barulah setelah itu dia menyahuti, Lam Lin Pak Ong Im Sengie Yang. Mendengar perkataan wanita ini, mulut tau yang hang terbuka. Lam Lin Pak Ong Im Sengie Yang berarti, di sebelah selatan ada lin, di sebelah utara ada ong, yang wanita lebih menang dari yang lelaki, inilah hebat, karena ao yang hang segera teringat kepada seseorang, dia mementang sepasang matanya memandang seperti tidak mempercayai yang dilihatnya. 7. Apakah engkau yang bernama Lim Tiaweng? Tanya ao yang hang kemudian. Wanita cantik itu mengangguk. Tidak salah sahut wanita cantik yang bernama Lim Tiaweng. Sekarang apakah engkau masin ingin meneruskan niatmu untuk kita mengadu ilmu? Kulihat kepandayanmu tidak rendah. Tentunya engkau salah seorang dari 5 jago luar biasa yang pernah mengadakan pertemuan dengan Ong Tiong Jang. Ao Yang Hang mengangguk. Tepat. Menarik sekali, tidak aku sangka bahwa si Tok Ao Yang Hang kali ini bisa memiliki jodoh bisa bertemu dengan Lam Lim Sian Li yang memiliki kepandayan begitu hebat, memang di antara 5 jago luar biasa, Ong Tiong Yang yang lebih menang. Dia yang telah berhasil memperoleh Kiu Im Chin Keng, dan ku dengar bahwa perkataan Lam Lim Pak Ong, Im Sengi Yang tidak salah sedikit pun juga, di mana Lim Tiaweng memang lebih menang dari Ong Tiong Jang. Ha, 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 bagus inilah yang dinamakan rezeki. HMM, tentunya aku Ao Yang Hang beruntung bisa bertemu dengan Lam Lim yang begitu terkenal dengan kehebatannya dan akan dapat petunjuk. Waktu berkata begitu, sebagai seorang yang cerdik dan licik, Ao Yang Hang juga telah berpikir dalam hatinya. Dia adalah Lam Lim Tiaweng, dengan begitu, dia merupakan lawan yang tak keringan, karena menurut kabar yang ku dapat, kepandaian Lam Lim setingkat di atas kepandaiannya Ong Tiong Jang. HMM, aku harus mencoba beberapa jurus untuk membuktikan apakah seorang wanita seperti dia memang bisa memiliki kepandaian yang lebih Ong Tiong Yang Aoyang Hang berpikir begitu karena dia penasaran sekali. Dia tidak yakin Ong Tiong yang satu tingkat di bawah Lam Lim tersebut, setidak-tidaknya Ong Tiong yang tentunya mengalah pada Lim Tiaweng. Waktu mereka bertanding tentunya Ong Tiong yang tidak menurunkan tangan sepenuh hati, dengan begitu pula akhirnya Ong Tiong yang dinyatakan berada satu tingkat di bawah Lim Tiaweng dan Aoyang Hang ingin coba-coba beberapa jurus dari kepandaian wanita ini. Memang di dalam rimba persilatan belakangan ini telah muncul perkataan Lam Lim Pak Ong Im Sengi Yang, Di sebelah selatan ada Lim, di sebelah utara ada Ong, yang wanita lebih menang dari Yang Lelaki, perkataan itu ditujukan untuk Lim Tiaweng dan Ong Tiong Yang. Lim Tiaweng yang berada di selatan yaitu Lam Ling, sedangkan Ong Tiong yang berada di utara yaitu Pak Ong. Dan perkataan itu juga ada seterusnya yang menyatakan bahwa Lim Tiaweng lebih menang dari Ong Tiong Yang, yaitu yang wanita lebih menang dari Yang Lelaki. Banyak jago-jago terkemuka rimba persilatan Yang meragukan perkataan tersebut, sebab mereka telah mengetahui siapa adanya Ong Tiong Yang yang memiliki kepandaian luar biasa sempurnanya. Namun sekarang justru Wong Tiong yang dinyatakan berada di bawah satu tingkat dari Lim Tiaweng, termasuk juga Ao Yang Hang yang jadi penasaran sekali, karenanya ia hendak melihat seberapa tainggi kepandaian yang dimiliki Tiaweng. Walaupun tadi mereka telah bergebrak dalam satu kali gebrakan itu, Ao Yang Hang telah memperoleh kenyataan bahwa kepandaian Lim Tiaweng memang berimbang dan tidak berada di sebelah bawah kepandaiannya, namun Ao Yang Hang yakin jika memang mereka bertanding dalam beberapa jurus lagi tentu Lim Tiaweng tidak lebih tinggi kepandaiannya. Tidak kusangka bisa bertemu dengan si Tok di sini kata Lim Tiaweng, HMM, ini suatu kebetulan yang diharapkan juga sulit untuk terkabul. Ya, ya, mari kita bermain main, si Tok hendak minta petunjuk beberapa jurus dari Lam Lim kata Ao Yang Hang dengan sikap bersiap sedia untuk menerima serangan. Tapi Lam Lim telah menggeleng dan kemudian Lim Tiaweng berkata, Aku tidak memiliki selera untuk main-main dengan kau. Hanya ada sesuatu yang hendak ku tanyakan padamu. Apa yang hendak kau tanyakan tanya Ao Yang Hang dengan metu, terpentang lebar menantikan dengan tidak sabar. Prihalong Tiong Jang Ong Tiong, Yang, kenapa dengan Ong Sintong, apakah dia telah mampus? Bukan, bukan begitu. Justru aku tengah mencarinya, namun kami tidak berhasil menemui jejaknya menyahut Lim Tiaweng. Ao Yang Hang tertawa. Si Tok memang licin dan licik sekali, biarpun memang dia tak mengetahui entah di mana beradanya Ong Tiong Yang pada waktu itu, toh dia menyahuti juga. Kukira dengan adanya kuil Tiong Yang Kiong, tentu. Di situ pula adanya Ong Tiong Jang. Kemana lagi kita harus mencarinya? Jelas hanya perlu mendatangi gunung Tiong Lemsan maka kita bertemu dengannya di sana. Lim Tiaweng tertawa dingin. Justru dia telah meninggalkan Tiong Lemsan dan dia juga telah meninggalkan kuil Tiong Yang Kiong. Kami telah mencari-cari jejaknya selama satu tahun, namun selama itu kami tidak juga dapat bertemu. Dia telah menghilang seperti juga telah menyusup masuk ke dalam bumi. Atau mungkin juga memang Ong Tiong yang telah mampus tanya Ao Yang Hang sambil tertawa. Dan jika memang tidak berhasil menemukannya di Tiong Yang Kiong, atau juga tidak berhasil mencari jejaknya di sekitar gunung Tiong Lemsan, maka kita harus mencarinya di kuburannya. Muka Lim Tiaweng berubah merah karena mendongkol, dia telah berkata dingin, HMM kau jangan bicara ngaco balau. Aku tidak bicara ngaco balau. Aku bicara sesungguhnya. Menurut pendapatku memang Ong Tiong Yang tidak pernah meninggalkan Tiong Yang Kiong atau Tiong Lemsan. Eh, ya, ada urusan apa kau mencari-cari Ong Tiong Yang? Bola matelim Tiaweng berputar, dia tidak segera menyahuti, tapi matanya yang bening memancarkan sinar pembunuhan. Setelah berdiam diri ragu-ragu beberapa saat lamanya, barulah dia menyehuti, aku mencarinya untuk mengikat kaki dan memborgo kedua tangannya. Dia telah mengingkari janjinya sendiri, dia telah melanggar sumpahnya. Melanggar janji dan sumpah Tanya Aoyang Hang heran dan tertarik hatinya, kedua matanya terpentang lebar. Lebar dengan kedua biji matanya berputar-putar, tapi kemudian dia tertawa, katanya, Akaha, engkau jangan bicara main-main, bagaimana bisa Tong Sintong yang begitu saleh, jujur dan lurus bisa melanggar janji dan sumpahnya sendiri? Kau sendiri yang mungkin ngacau balau. Mendengar perkataan Aoyang Hong, Lim Tiaweng naik darahnya, tangan kanannya dikibaskan. Serangkum angin yang kuat menerjang pada Aoyang Hong. Namun si Tok yang memang sejak tadi bersiap sedia, melihat gerakan Lim Tiaweng telah melompat menyingkir sambil tertawa-tawa. Angin serangan itu telah jatuh menghantam sebatang pohon, yang mewakili Aoyang Hong menerima pukulan itu, seketika itu pula batang pohon itu menjadi hancur berkeping-leping, bukan hanya tumbang, tapi hancur menjadi ratusan potongan kecil-kecil. Aoyang Hong meleletkan lidahnya, lalu tertawa sambil memuji untuk mengejek. Sungguh ilmu luar biasa, mengejutkan benar. Lim Tiaweng menggeren dengan dengan suara yang tidak jelas lalu berkata, aku bicara apa adanya. Kami yaitu aku dengan Tong Sintong memang telah bertanding. Sebelumnya kami mengadakan perjanjian, jika dia kalah di tanganku, maka selama 10 tahun dia harus menemaniku di Ciong Leng, dan selama itu dia tak boleh meninggalkan gunung itu. Di samping itu, dia pun untuk seterusnya harus berdiam baik-baik di dalam kuil Tiong yang Kiong menjadi Tosu. Bukankah Tong Sintong sekarang pun menjadi hidung kerbau? Bukankah dengan begitu dia telah menepati janjinya kenapa engkau masih mengejar-ngejarnya? Tanya Aoyang Hong dengan sikap menyindir. HMM, HMM mencurigakan sekali, tentu ada sesuatunya yang ehem, ehem. Aoyang Hong tidak meneruskan perkataannya, dia telah tertawa bergelak-gelak. Muka Lim Tiaweng jadi berubah merah. Dia mengetahui dirinya telah disindir. Dagusar bukan main. Namun Lim Tiaweng meneruskan lagi perkataannya. Sekarang ini justru Ong Tiong yang telah meninggalkan juga Chiang Lemsan dan Tiong Yang Kiong, tidak meninggalkan jejak. Tentu saja aku harus mencarinya guna menuntut janji dan sumpahnya. Aoyang Hong mengerutkan sepasang alisnya, kemudian dia nyengir, katanya, baik, jika memang demikian, aku akan menawarkan jasa baik kepadamu. Bagaimana jika aku bantu padamu untuk bersama-sama mencari Tong Sintong? Muka Lim Tiaweng berubah merah, dia meludah dengan sikap mendengkol. Cis! Lelaki tidak tahu malu. Siapa yang kesudian melakukan perjalanan bersamamu? Siapa yang sudi menerima bantuanmu? Siapa yang ingin dibantu olahmu? Cis! Cis! Semua lelaki tidak ada yang baik. Bukan hanya Ong Tiong Yang, engkau pun salah seorang dari kelima jago luar biasa, jelas bukan sebangsa manusia baik-baik. Aoyang Hong mengerutkan lagi. Eh, eh, mengapa jadi memaki? Tong Sintong dan diriku sebagai lelaki yang tidak karuan macam, sebagai manusia bulu campuran. Sungguh mencurigakan sekali, benar-benar mencurigakan sekali bahwa kau telah pernah disakiti hati oleh Tong Sintong, hahaha, hahaha, hahaha. Muka Lin Tiao Weng berubah merah padam. Naik darahnya melihat sikap Aoyang Hong, tahu-tahu tangannya bergerak dan telah mengulur untuk menghajar Aoyang Hong. Namun Aoyang Hong juga cepat sekali telah berjongkok dan mengangkat kedua tangannya, maka ketika itu juga telah terdengar suara duk yang kuat, karena Aoyang Hong sekali ini mempergunakan ilmu ciptaannya sendiri yaitu Hamokong. Dia menghadapi senerangan Lim Tiao Weng dengan tujuh bagian tenaganya. Lim Tiao Weng telah mengebut tidak kali dengan kedua tangannya bergantian, ketika derangan itu yang dikenal dengan pukulan Sam Yantou Lim, atau tiga burung walet masuk ke butan adalah pukulan yang paling hebat dari Kongbokpei. Seperti diketahui bahwa Lim Tiao Weng merupakah seorang pendekar wanita yang memiliki kepandayan yang sangat hebat sekali, telah sampai pada puncak kesempurnaan ilmu Iwakang ataupun ilmu pedangnya, sehingga ia berhasil menindih Hong Tiao yang penyebabnya timbulannya perkataan Lem Lim Pak Ong, Lem S N G I E yang dengan demikian berarti jelas ketiga kebutan kedua tangannya itu bukanlah pukulan yang sembarangan. Tapi ilmu Hamokong yang telah diciptakan oleh Hau Yang Hang pun bukan ilmu sembarangan. Jika dulu, waktu diadakan pertemuan di Ho Asan, dia memang telah memiliki ilmu Hamokong tersebut, yang memang diberi nama Hamokong, namun Hau Yang Hang justru melatih diri lewat gerakan-gerakan yang dilihatnya dari kodok-kodok kecil yang biasa saja. Waktu itu pun dia telah melatih ilmu Hamokongnya tersebut, di saat usianya masih muda sekali, belum lagi terjun dalam rimba persilatan dan kemudian telah berselang sekian tahun dan dia telah dewasa, lalu mengambil bagian pada pertemuan di Ho Asan, dia telah dirubuhkan oleh Ong Tiong Jang. Dengan demikian Nau Yang Hang merasaskan bahwa Hamokong yang telah dimilikinya itu tidak sempurna. Lalu secara kebetulan dia telah bertemu dengan Cheng Jie, kodok raksas yang memiliki gerakan-gerakan yang aneh. Sekali lagi Ong Yang Hang menciptakan ilmu Hamokong, tentu saja dengan gerakan-gerakan yang baru dan juga tidak ada hubungannya dengan Hamokong yang pernah dimilikinya, karena gerakan-gerakan dari Cheng Jie barulah merupakan gerakan-gerakan yang luar biasa hebatnya ketika dia telah menyerinya dan mengolahnya menjadi semacam ilmu silat. Tetap Ong Yang Hang menamakan ilmu yang baru diciptakan itu dengan nama Hamokong, karena pertama-tama ilmu tersebut diciptakannya pun lewat gerakan-gerakan seekor kodok, walaupun seekor kodok yang luar biasa dan merupakan binatang raksas yang memiliki gerakan-gerakan yang aneh. Kedua, tentu saja sebagai salah seorang dari kelima jago luar biasa yang telah diakui sebagai salah seorang guru besar. Di antara keempat guru besar tersebut, Ao Yang Hang tak bisa sembarangan mengganti ilmunya. Dia menamakan Hamokong juga, dengan harapan kelak lawan-lawannya beranggapan dia melatih Hamokongnya dengan baik dan mendapat kemajuan pesat. Tentu saja hal itu untuk kepentingan harga dirinya. Lalu faktor betul tak disadari oleh Ao Yang Hang, justru dia dapat kemajuan yang cepat sekali dan bisa menguasai ilmu Hamokongnya yang baru. Ini pun ada sangkut pautnya dengan ilmu Hamokongnya yang dulu. Dulu dia memiliki ilmu Hamokong, walaupun tidak selihai Hamokong yang sekarang, toh sedikitnya Ao Yang Hang jadi mengenal watak dan sifat seekor kodok yang kini dia belajar dan menciptakan Hamokong yang baru lewat kodok raksasa yang besar itu, Cheng Jie, maka lancar sekali dia menciptakan ilmunya, walaupun tanpa disadarinya, gerakan dan jurus Hamokong yang baru memiliki banyak persamaan dengan Hamokong yang lama, namun toh memang hasilnya jauh lebih hebat beberapa kali lipat dari Hamokongnya yang lebih dahulu itu dan ini tak disadari oleh Ao Yang Hang. Dia hanya tahu bahwa Hamokongnya yang kini jauh lebih dasyat dibandingkan dengan ilmunya yang dulu. Karenanya, waktu kedua telapak tangan Ao Yang Hang telah menangkis tenaga serangan Lim Tiaweng tenaga mereka saling bentur dengan hebat. Kaki Ao Yang Hang telah melesak ke dalam belasan dim malah hampir ke lututnya. Inilah hebat sekali membuktikan tekanan tenaga Lim Tiaweng kuat bukan main dan tenaga Ao Yang Hang pun luar biasa sempurnanya. Sedangkan Lim Tiaweng sendiri telah terhuyung mundur tiga langkah ke belakang dengan muka merah padam. Memang tidak percuma kau duduki dalam barisan lima jago luar biasa karena kepandayanmu memang tak kurendah, cukup lumayan mengejek Lim Tiaweng. Ao Yang Hang telah melompat menarik keluar kedua kakinya dari dalam tanah. Dia tertau dan katanya, siapa yang bilang kepandayan ku rendah? HMM, jangan kau beranggapan di dunia ini tak ada yang bisa menandingimu karena kau bisa menindih Hong Tiong Jang. Aku yakin Tong Sintong hanya mengalah padamu dan tak sungguh-sungguh bertempur dengan kau, HMM, masih kita main-main lagi seribu jurus. Si Tok Ao Yang Hang akan menemanimu. Sambil berkata begitu, tak hentinya Ao Yang Hang menggerak-gerak naik tangannya, dia telah bersiap untuk menerima serangan. Tampaknya ia fatal sekali ingin bertempur. Perlu diketahui, seorang yang telah memiliki kepandayan tinggi, tentu gembira jika memperoleh seorang lawan yang memiliki kepandayan yang lebih tinggi setidak-tidaknya berimbang dengan kepandayannya, sehingga semangat bertempurnya itu akan terbangun. Demikian juga halnya dengan Ao Yang Hang. Namun Lim Tiao Weng telah menggelengkan kepalanya, katanya, sudah ku katakan bahwa aku tidak memiliki selera untuk main-main dengan kau. Aku tengah mencari jejak Ong Tiong Jang. Jika memang kau penasaran, akhir tahun ini aku menantikan kau di kuburan mayat hidup atau kau wok di Tiong Lemsan. Ao Yang Hang tertawa terkekeh, katanya, bagus, akan ku tepati janjiku. Sekarang bebaskan keempat gadis itu dan berikan padanya pakaian kata Lim Tiao Weng. Oh, jadi kau ingin mengaturku tanya Ao Yang Hang mengejek? Atau memang kau kira aku bisa disamakan dengan Tong Sintong? Muka Lim Tiao Weng berubah merah. Aku telah meminta padamu untuk membebaskan keempat gadis itu, dan permintaanku itu tak dapat tidak. Kau harus memenuhinya. Jika tidak, kelap kedatanganmu ke Tiong Lemsan akan sia-sia. Aku tak akan melayani dan tak akan memberi pintu padamu. Ao Yang Hang terdiam sejenak, tampaknya dia bimbang. Sebagai salah seorang dari guru besar rimba persilatan yang memiliki kepandayan telah sempurna, rasa penasaran untuk mengetahui kelihayan ilmu dari lawannya memang besar sekali, karena semakin tinggi kepandayan lawannya, semakin besar pula perasaan ingin taunya sampai di mana tingginya dan keluar biasaan ilmu lawannya. Terutama sekali pada Lim Tiao Weng ini, yang di rimba persilatan telah tersiar berada di atas kepandayan Ong Tiong Jang. Sedangkan Ong Tiong yang berada di atas Ao Yang Hang. Dengan demikian perasaan ingin taunya Ao Yang Hang terhadap kehebatan ilmu Lim Tiao Weng semakin besar. Dia mengangguk dan kemudian katanya, Baik, baik, ku penuhi permintaanmu. Tapi kelak engkau harus sungguh-sungguh menemaniku untuk main-main seribu jurus. Ku kira engkau tidak begitu ina untuk tidak menepati janji dan menyembunyikan diri di dalam kuburan mayat hidupmu itu. Lim Tiao Weng hanya tertauh dingin saja. Sedangkan Ao Yang Hang telah menoleh kepada keempat gadis itu katanya, Cepat kenakan pakaian kalian, dan pergi berikan laporan pada ketujuh majikan kalian. Kalau mereka tidak senang dan kurang terima dengan pengajaran yang kuberikan pat kalian, suruh mereka menemui aku si Tok. Keempat gadis itu berdiri ketakutan, dia khawatir begitu Lim Tiao Weng berlalu, maka Ao Yang Hang akan menyiksa mereka pula dengan caranya yang sadis. Dengan demikian, mereka hanya berdiri mengkeret. Dan mendengar mereka dibebaskan, bukan main girangnya keempat gasia itu. Mereka mengenakan pakaiannya dan tidak mempedulikan rasa sakit karena pakaian itu menyentuh luka-luka di sekujur tubuh mereka. Kemudian keempat dayang dari Lam Chiu Chit Pa telah menghampiri Lim Tiao Weng, mengucapkan terima kasih dan segera berlari meninggalkan tempat itu. Lim Tiao Weng melirik kepada gadis belasan tahun di belakangnya, dia telah memberi tanda agar mereka berlalu juga. Sebelum berlalu, Lim Tiao Weng berkata pada Ao Yang Hang, ku nantikan kunjunganmu di Chiong Lemsan. Aku pasti datang. Orang lain boleh jari pada Kou Bok Peimu kuburan mayat hidupmu tapi aku, hahaha, nanti kuburan itu akan kubumi ratakan. Lim Tiao Weng tidak mempedulikan ejekan dari si Tok. Dengan gesit dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat dan berlalu meninggalkan tempat itu. Sedangkan si gadis belasan tahun yang menjadi budaknya itu telah ikut berlari gesit di belakangnya. Ao Yang Hang mengawasi kepergian kedua orang itu sambil memperdengarkan suara tertawunya. Senang sekali hatinya karena dia telah dapat mencoba kekuatan Hamokong yang telah diciptakannya lewat gerakan-gerakan Cheng Jie, karena hasilnya memang memuaskan sekali. Ilmu itu luar biasa tangguhnya. Segera Ao Yang Hang mengajak Pek Jie untuk masuk ke dalam hutan, memanggil Cheng Jie dan mulai berlatih lagi. Sedangkan Lim Tiao Weng bersama budaknya telah pergi ke berbagai tempat untuk melanjutkan penyelidikannya mencari jejak Ong Tiong Yang. Sema sekali tidak terpikir oleh Lim Tiao Weng bahwa sesungguhnya Ong Tiong Yang waktu. Itu berada di istana Tai Li bersama Chiu Pek Tong Sutenya, tengah bertamu pada Toan Hongya salah satu guru besar dalam barisan lima jago luar biasa itu. Maka sia-sia belakal Lim Tiao Weng mencari jejak Ong Tiong Yang karena kemana dia pergi selalu dia gagal untuk mengendus jejak orang yang tengah dicarinya itu, sehingga akhirnya dia mengajak budaknya untuk kembali ke Chiong Lemsan, kuburan mayat hidupnya. Kemana kah perginya Ong Tiong Yang waktu menyusul Sutenya, yaitu El Obo Antong Chiu Pek Tong yang telah meninggalkan istana Tai Li, sehingga mereka belum juga kembali ke Chiong Lemsan ke kuil Tiong Yang Kiong. Ternyata Chiu Pek Tong dengan hati diliputi dengan berbagai perasaan, telah berlari-lari meninggalkan istana Tai Li dan dia berlari tanpa arah tujuan mengambil arah ke utara. Waktu itu perasaan berduka karena telah melakukan suatu dosa yang dianggapnya terlalu besar, melanggar larangan pintu perguruannya, di samping itu melukai perasaan Toan Hongya, Toan Taihin Kaisar Tai Li itu, di mana selirnya telah dimakan olehnya tanpa disadarinya bahwa hal itu merupakan perbuatan yang salah. Dan hubungan asmara yang telah dilakukan antara dia dengan Engkau membuat Chiu Pek Tong diaduk-aduk oleh bermacam-macam perasaan, karena hubungan yang berlangsung singkat itu sedikitnya telah menimbulkan perasaan yang mendalam dan sayang pada Engkau. Namun karena disebabkan oleh perasaan malu dan berdosa itulah yang membuat Chiu Pek Tong harus menindih perasaan sayangnya. Pada Engkau dan berusaha untuk melupakan selir Kaisar Tai Li itu dia telah berlari sekuat tenaganya, sehingga tubuhnya merupakan bayangan belaka, yang berkelebat kesana kemari gesit sekali dengan gerakan yang tidak bisa diikuti oleh mati manusia biasa. Ong Tiong Yang yang semula mengejar dan menyusul sutenya itu, tidak berhasil menemui jejaknya. Namun sebagai seorang yang mengenal watak dan tabiat sutenya itu, dia dapat menduga dalam keadaan demikian Chiu Pek Tong tentu akan menuju arah utara untuk kembali ke daratan Tiong Goan ke Chiong Lemsan dan nanti dikubil Tiong Yang Kiong Seng Sute itu akan meminta pengampunan dari kakak seperguruannya yang sangat dihormatinya itu. Disebabkan dugaan seperti itulah Ong Tiong yang telah melarikan kudanya dengan cepat sekali ke arah utara dan memang telah mengejar selama dua hari dua malam tanpa berhenti, dia telah berhasil menyusuk Chiu Pek Tong. Adik seperguruannya itu telah ditemukan duduk termenung di bawah pohon. Dia tengah memandang ke arah langit dengan wajah pucat pasi dan mati yang hampatek bersinar. Ong Tiong Yang Melarikan Kudanya Mendekati dan Menghampiri Sutenya dan Chiu Pek Tong telah melompat berdiri dengan sikap terkajut. Ong Su Heng Panggilnya Dengan Muka Meringis. Elo Obo Antong Yang Biasanya Nakal dan Berandalan, Justru Kali Ini Gugup dan Memandang Kakak Seperguruannya itu Dengan Muka Yang Meringis. Kau, kau datang untuk membawa aku ke Taili. Untuk memaksa aku menikahi engkau. Ong Tiong Yang Guram Sekali Wajahnya, ia melompat turun dari kudanya. Dengan suara yang tawarda menyahuti, Sute, engkau telah menimbulkan keonaran di istanyanya Tuan Hongnya, engkau telah memberikan malu pada mukaku dan engkau pun seorang manusia rendah hinagina. Kau telah melakukan perbuatan rendah dan hinagina dan tidak memiliki keberanian untuk bertanggung jawab, maka kau harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatanmu itu. Chiu Pek Tong Tau Tau telah menekuk kedua lututnya. Dia mengangguk-anggukkan kepalanya di depan Ong Tiong Yang. Su Heng, kau hukumlah aku dengan hukuman yang paling berat. Aku akan menerimanya dengan senang hati, untuk menebus perbuatan-perbuatan hinaku itu, tapi, tapi jangan memaksa agar aku menikai engkau memohon Chiu Pek Tong. Ong Tiong Yang mengawasi Sute-nya dengan wajah muram, dia berdiri sejenak lantas berkata, Baiklah mari ikut aku pulang ke Chiu Pek Tong. Chiu Pek Tong mengangguk. Begitulah, Ong Tiong Yang mempergunakan kudanya dan Chiu Pek Tong berlari-lari mempergunakan gingkangnya. Waktu mereka singgah di sebuah perkampungan kecil, Ong Tiong Yang membeli seekor kuda untuk Sute-nya tersebut. Dan kakak adik seperguruan itu telah meninggalkan Tai Li, kembali ke daratan Tiong Goan menuju ke Chiu Lemsan. Setelah tiba di Tiong Yang Kiong, Chiu Pek Tong menerima hukuman satu tahun harus dikurung di dalam sebuah kamar, duduk bersilah menghadap tembok. Hukuman seperti inilah yang kelak membuat Chiu Pek Tong memiliki kepandayan hampir berimbang dengan Ong Tiong Yang. Karena selama satu tahun itulah dia telah mempelajari iwakang dan ilmu-ilmu lainnya dari Chiu An Chin Kau, dengan pikiran yang masih lurus, sehingga dia mendapat kemajuan yang pesat sekali. Malam itu, dari dalam kuil Tiong Yang Kiong yang jadi pintu pusat perguruan Chiu An Chin Kau itu terdengar pendeta membaca doa. Keadaan di kuil tersebut, tenang luar biasa. Chia Ong Lemsan memang merupakan tempat yang indah, dipenuhi pohon-pohon raksasa yang tinggi menjulang ke tengah angkasa. Ong Tiong Yang duduk terpekur di kamarnya menghadap sejilid kitab yang tengah dibolak-balik halamannya. Dia tengah mengawasi dengan wajah muram. Sesungguhnya, Ong Tiong Yang sejak memenangkan pertemuan di Hoa San dan berhasil memiliki kitab Kiu An Chin Keng itu, telah tersirat di dalam hatinya bahwa dia tak akan melihat kitab itu karena merasa kepandayanya pun telah sempurna dan tinggi sampai pada puncaknya. Dia hanya ingin melindungi kitab itu di tangannya agar tidak menimbulkan pergolakan yang hebat dan banjir darah dalam kalangan Kang Ngau. Namun, sejak terjadinya keonaran di istana Toan Hong Ya yang ditimbulkan oleh kelakuan berandalnya Chiu Pek Tong membuat Tong Tiong Yang berduka sekali. Dia telah memilih Toan Hong Ya sebagai pewaris kepandayanit yang Chiai-nya, namun kenyataannya sekarang Toan Hong Ya menerima gempuran yang tidak keringan dengan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh selir yang disayangi yaitu Lau Kui Huwi. Dengan terjadinya keonaran yang dilakukan Chiu Pek Tong, jelas Toan Hong Ya mungkin tidak bisa mencurahkan seluruh perhatiannya untuk melatih Hai Tiang Chiai dan ilmu-ilmu luar biasa lainnya yang telah diturunkan oleh Ong Tiong Jang. Setelah kembali di Tiong Yang Kiong, setiap malam Ong Tiong Yang memutarotak berferpikir keras, dia memikirkan kera yang terbaik agar kelakat seorang yang kelak dapat mengendalikan Au Yang Hang jika TKH Toan Hong Ya gagal dengan latihani Tiang Chiai dan ilmu-ilmu lainnya yang telah diwariskan Ong Tiong Jang. Namun jika Ong Tiong Yang hendak memilih seorang lainnya, yang tentu saja harus diridik pula maka memakan waktu lama. Inilah yang membuat pikiran Ong Tiong Yang jadi kusut. Dia setiap malam berpikir bagaimana caranya dia dapat mendidik dalam waktu yang cepat pada seseorang untuk memberikan seluruh kepandaya ilmunya, agar orang yang dididiknya itu benar-benar sempurna dan menguasai Tiang Chiai, ilmu yang ditakuti Au Yang Hang. Akhirnya Ong Tiong Yang ingat pada Kiu In Chin Keng Yang telah menjadi miliknya. Dan seketika berkelebat serupa ingatan, Ong Tiong Yang berpikir, jika memang dia mempelajari Kiu In Chin Keng, mencari-cari care yang mungkin lebih baik. Dengan ditambah ilmu-ilmu yang ada dalam kitab Kiu In Chin Keng, yang merupakan kitab pusaka yang ditulis oleh Tatmo Chao Su itu, bukanlah berarti dia dapat memberikan kepandayanya yang lebih baik kepada orang yang dididiknya yang akan dijadikan sebagai orang yang sanggup mengendalikan keberandalan dan keganasan Au Yang Hang di kemudian hari bila dia menutup mata. Karena berpikir begitu, Ong Tiong Yang setiap malam telah meneliti Kiu In Chin Keng. Semula dia beranggapan bahwa ilmu yang terdapat dalam Kiu In Chin Keng, walaupun hebat, tak akan sehebat kepandayan yang telah dimilikinya. Namun justru melihat halaman pertama dan kedua saja, dia telah terkejut. Ilmu yang tercatat dalam Kiu In Chin Keng ternyata merupakan ilmu yang benar-benar luar biasa. Pada halaman pertama dari Kiu In Chin Keng itu bertuliskan, ilmu yang hebat bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi umat manusia umumnya. Dengan melihat tulisan di halaman pertama itu, maka seketika Ong Tiong Yang menaruh rasa hormat yang jauh lebih besar pada guru besar yang telah mendirikan dan merupakan cikal bakalnya Xiao Lim Siye itu karena dengan tulisan itu, dia ingin mengemukakan bahwa Kiu In Chin Keng ditulisannya ini bukanlah merupakan kepandayan yang dapat digunakan untuk berbuat kejahatan, kepandayan yang tinggi, jika dipergunakan untuk kebaikan jelas akan mendatangkan kebaikan dan keberuntungan untuk umat manusia banyak umumnya. Karena itu teka Ong Tiong Yang untuk melindungi kitab ini agar tidak jatuh ke dalam tangan manusia-manusia yang tidak karuan, agar nanti tidak jadi bahan menimbulkan gelombang hebat di rimba persilatan, semakin kuat saja. Pada baris selanjutnya tertulis, ilmu yang paling lurus bersih harus disertai dengan pikiran yang kosong, kekosongan harus dengan kehampaan, dan kehampaan harus dengan isi. Ong Tiong Yang sebagai Coan Chin Kau Chu Yang memiliki kepandayan sempurna, segera dapat menangkap maksud dari kalimat itu. Di mana seorang yang memulai pelajaran ilmu silat haruslah dimulai dari pelajaran yang lurus. Yang terutama sekali, orang yang dididik itu harus dimulai dari seorang yang tidak mengerti sama sekali ilmu silat. Dengan begitu tidak terdapat percampur bauran dan mempermudah orang itu memperoleh ilmu yang murni dari Kiu In Chin Keng. Itulah yang disebut dengan dimulai dari pikiran kosong. Sedangkan arti dari kekosongan harus dengan kehampaan diompamakan seperti sebuah gudang yang jika tanpa ruang yang kosong tentu tidak dapat digunakan sebagai gudang untuk menempatkan barang-barang. Begitu juga dengan roda pedati yang di jari-jari rodanya terdapat ruang hampa, sehingga berpungsilah roda itu dapat berputar dan jadi roda pedati. Demikian juga halnya dengan rumah, karena dibuatnya jendela dan pintu yang kosong sehingga berfungsi sebagai rumah. Dan cawan maupun mangkok, karena di tengahnya dibuat kosong maka dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan seorang yang akan mulai mempelajari ilmu silat yang terdapat dalam kitab Kiu In Chin Keng berarti harus mulai dengan kekosongan harus dengan kehampaan. Dengan demikian orang itu bisa menerima pelajaran Kiu In Chin Keng dengan sempurna dan murni. Lalu perkataan kehampaan harus dengan isi itu merupakan arti yang mendalam, Sama halnya dengan kata-kata diam tapi bergerak dan kosong namun berisi. Tentu saja seorang yang telah memiliki kepandayan yang tinggi yang berasal dari Kiu In Chin Keng harus bersikap diam, bersikap kosong dan tidak dapat mempergunakan ilmunya dengan sembarangan. Karena itu, jika tidak terdesak sekali, berarti orang itu harus menahan diri dan tidak mempergunakan ilmunya tersebut. Dengan sikap seperti itu, orang tersebut akan berhasil memperoleh kenajuan yang sangat pesat dan lebih sempurna. Selama dia mempelajari Kiu In Chin Keng, walaupun dia telah menguasai dengan sempurna, namun orang itu mengambil sikap kosong atau juga hampa, seperti yang tidak memiliki kepandayan apa-apa maka selamanya orang itu akan belajar. Dengan demikian orang tersebut akan memperoleh kemajuan yang tidak ada habisnya dan tetap berisi. Akan tetapi seseorang yang yang telah merasa puas dengan hasil ilmunya yang telah dimilikinya, sehingga terjadi perkataan isi namun disertai kekosongan, berarti akan membahayakan orang itu, di mana orang tersebut tidak akan memperoleh kemajuan lagi yang lebih tinggi, juga tidak akan memperoleh sesuatu yang baru. Ong Tiong yang bertambah kagun atas kata-kata yang ditulis oleh Tatmo Kauju itu. Jika seorang yang belum memiliki kesempurnaan seperti Chuan Chin Kauju, tentu tak akan dapat menangkap arti perkataan dan maksud dari Tatmo Kauju. Namun karena Ong Tiong yang telah memiliki kepandayan tingkat tinggi, di samping itu dia pun sebagai seorang Tojin yang memiliki pengetahuan luas, dengan demikian dia telah bisa menangkap maksud pelajaran dasar dari Kiu Im Chin Keng, yang menghendako segalanya yang berhubungan dengan Kiu Im Chin Keng itu harus kosong dan hampa namun berisi. Sedangkan Ong Tiong yang sendiri telah memiliki kepandayan yang tinggi dan sempurna. Dan jelas dia tidak mungkin bisa mempelajari Kiu Im Chin Keng dengan baik dia telah memiliki dasar dari kepandayannya sendiri. Dengan demikian dasar dari Kiu Im Chin Keng tidak bisa ditanamkan pada dirinya. Kesulitan seperti inilah, walaupun belum melihat hal-hal halaman berikutnya dari Kiu Im Chin Keng telah membuat Ong Tiong yang bersusah hati. Malam itu dia telah menatapi kata-kata yang tertulis pada halaman pertama itu. Dia telah berpikir keras, memeras otak dan pikiran untuk memperoleh jalan keluar hanya satu jalan keluarnya yang bisa ditempuhnya, yaitu dengan mengambil seorang murid lagi yang akan menerima seluruh warisannya dan juga warisan Kiu Im Chin Keng. Seseorang yang memang belum pernah mempelajari ilmu silat. Dengan demikian tentunya orang itu akan dapat menerima pelajaran Kiu Im Chin Keng dengan sempurna dan murni. Tapi siapa? Siapa orangnya yang bisa siambil sebagai muridnya itu? Sedangkan sekarang ini saja ia telah memiliki tujuh orang murid yang semuanya terlatih baik menurut dasar ilmu silat Coan Chin Keng. Dengan demikian mereka tidak mungkin menerima warisan kepandayan Kiu Im Chin Keng. Dan juga Chiu Pek Tong, sama halnya dengan kedudukan Ong Tiong, yang telah tertanam dasar kepandayan dari aliran Coan Chin Kau, sehingga Ong Tiong yang jadi berpikir terus-menerus tanpa bisa memecahkan kesulitan itu. Yang terpenting lagi, jika memang dia mengambil murid baru, jelas dia pun harus mengambil seseorang di samping yang belum pernah mempelajari ilmu silat, juga harus berbakat dan tulang serta ototnya baik untuk belajar ilmu silat, setidak-tidaknya dia harus menemukan Sintong, seorang anak. Ajaib! Jika hanya anak biasa saja, berarti akan sia-sia belaka jerih payahnya, dia akan gagal mendidik anak itu, atau calon muridnya yang baru itu. Ketujuh murid Ong Tiong yang dalam rimba persilatan telah punya nama yang cukup disegani. Mereka digelari Coan Chit Chin Chu atau tujuh mutiara dari Coan Chin yang terdiri yaitu, Magiok, Tem Chie Toan, Lau Chie Hian, Kahu Chie Kie, Ong Chie It, Cek Taitong dan San Put Chie. Ketujuh orang itu menjalankan kehidupan sebagai Tosu, pendeta agamatu, mereka memiliki kepandayan yang tidak dapat diremahkan, Ketujuhnya telah digembleng dengan baik juga di samping itu mereka memiliki semacam ilmu barisan mengepung yang sulit sekali dihadapi lawan. Ilmu barisan mengepung yang diberi nama Tian Kong Pak Tautin yang diciptakan sendiri oleh Hong Tiong yang untuk ketujuh orang muridnya itu. Dan barisan mengepung Tian Kong Pak Tautin baru akan dipergunakan jika memang Coan Chin Chit Chu tengah menghadapi ancaman bahaya yang sulit diatasi oleh mereka sendiri-sendiri. Dengan begitu, Ong Tiong yang tak dapat mengambil salah seorang muridnya itu untuk diwarisi kepandayan Kiu In Chin Keng itu. Selain mereka bertujuh tidak mungkin dapat menerima dengan sempurna segara menyeluruh kepandayan Kiu In Chin Keng tersebut secara murni dan lurus. Juga dapat menggaguh kepandayan dasar yang telah mereka miliki yang diperoleh menurut aliran Coan Chin Kau. Malam itu Ong Tiong yang jadi mengawasi terpekur pada halaman pertama Kiu In Chin Keng tersebut. Dan baru tersadar dari terpekurnya itu ketika mendengar suara langkah kaki yang ringan di luar kamarnya. Ong Tiong yang tidak bergerak dari tempat duduknya tetap mengawasi halaman pertama dari Kiu In Chin Keng. Namun Tojin ini telah bersiap sedia penuh kewaspadaan mendengar langkah kaki orang di luar. Tentu orang itu memiliki ginkang yang tinggi sekali. Bintang Pak Tau bersinar terang, rembulan sedang tersenyum. Pohon-pohon berkembang indah, mengapa harus meninggalkan semua ini? Mengapa harus menyembunyikan diri? Selama setahun lebih tanpa meninggalkan jejak menyembunyikan huditim atau kebutan. Yang biasa dipergunakan oleh pendeta-pendeta, penganut agamatu menuimpan kitab. Sunyi sekeliling Tiong yang Kiong. Terdengar suara orang bersenandung di luar jendela. Suara seorang wanita yang halus sekali, suaranya bening dan jelas terdengar oleh Hong Tiong Jiang. Mendengar senandung itu, muka Hong Tiong yang berubah menjadi pucat dan merah. Kemudian Coan Chin Kau Chu ini menghela nafas, dia membalas. Menyembunyikan huditim. Untuk membersihkan debu di dalam, meninggalkan sinar rembulan yang indah, bunga-bunga yang indah. Dan tak melihat sinar bintang paktau, hanya untuk memperoleh cahaya. Yang trik dari matahari. HMM, alasan kosong saja untuk kebaikan apa kau telah meninggalkan Ciong Lemsan menggerutu orang di luar. Demi kebaikan umat manusia, untuk sahabat seluruh Kang O, maka Pinto telah melakukan perjalanan jauh ke Tai Li. Maaf, dengan begitu Pinto telah melanggar sumpah dan bersedia untuk menerima hikuman. HMM terdengar lagi wanita di luar kamar itu mendengus dingin. Dengan berbagai alasan kau tinggalkan Ciong Lemsan melanggar janji dan ingkar pada sumpah, pantaskah itu untuk deorang Coan Chin Kau Chu yang namanya begitu mulia. Karena itu, Pinto bersedia dengan ikhlas menerima hukuman apapun yang hendak dijatuhkan pada pintu menyahuti Ong Tiong yang masih duduk di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Apakah demikian caramu menyambut tamu tegur wanita di luar kamar? Ya, ya sulit buat Pinto, sebab memang sang tamu pun datang di akhir terbukanya mati ini menyahut Ong Tiong yang pelan. HMM mendengus orang di luar itu. Apakah dengan kedatanganku ini kau hanya beranggapan aku sebagai pengganggu dan sumber keonaran? Apakah kau tetap tak mau meyembut tamu, Coan Chin Kau Chu yang agung dan mulia kembali terdengar suara mendengus mengejek. Ong Tiong yang menghela nafas, dia bangkit dari duduknya. Dengan langkah tenang dia menghampiri jendela, dan telah merangkapkan kedua belah tangannya menghadap keluar, dari mana angin malam yang dingin sekali bersilir menerpanya. Silakan Semelim yang mulia masuk ke dalam mempersilahkan Ong Tiong Jang. Tentunya kau akan dingin sekali berda di luar seperti itu. Cis! Siapa yang sudi masuk ke dalam kamarmu mengejek wanita di luar? Ataukah memang sekarang kau demikian agung dan mulianya, sehingga kakimu tidak boleh menginjak tanah di luar kamarmu, Tojin yang maha agung? Ong Tiong yang tidak segera menyahuti. Dia yakin dia keluar dari kamarnya menemui wanita di luar kamar itu yang telah diketahui siapa adanya, tentu akan timbul keributan belaka. Seperti memang selalu terjadi, mereka bertemu muka, maka selalu reka bertengkar. Dan Ong Tiong yang sesungguhnya tidak mau bertemu dengan wanita itu lagi untuk mengambil jalan masing-masing. Waktu Ong Tiong yang tengah ragu-ragu begitu, wanita di luar kamar telah berkata, Engkau telah melanggar janji, ingkar pada sumpah, setelah melakukan kedusan itu, Apakah kau tetap akan membawakan sikap yang agung dan mulia dari seorang Tojin Bau yang tak mau keluar menyambut tamu? Ong Tiong yang tak melayani ajakan wanita itu, dia menghela nafas. Dengan gerakan yang ringan sekali tubuhnya melesat keluar dari kamarnya. Di luar udara dingin sekali, harumnya bunga menebarkan harum semerbek yang menyegarkan. Dan di hadapan Ong Tiong yang berdiri seorang wanita cantik jelita. Sulit mencari duanya wanita secantik itu di dunia ini namun pada sinar mati yang tajam itu terlihat sifat angkuhnya. Dengan bajunya yang berwarna putih dengan angkinnya berwarna kuning, Dan pengikat sanggulnya yang berwarna merah muda, Kelihatan dia bagaikan seorang dewi yang baru turun dari kahyangan. Benar-benar cantik jelita. Ong Tiong yang menghela nafas sambil merangkapkan tangannya, dia membungkuk dan memberi hormat. Hukuman apakah yang hendak kau turunkan pada aku? Hukuman? Apakah aku punya kemampuan untuk menghukum Coan Chin Kau Chu yang lihai dan memiliki kepandayan yang luar biasa, Yang telah berhasil sebagai Teet Neng Hiong di dalam sebuah pertemuan di Hoa San yang kepandayannya lebih tinggi dari empat guru besar lainnya, Dan sekarang telah berhasil memiliki Kiu In Chin Keng? HMM, bisakah aku menghukum seorang Tojin yang agung? Ong Tiong yang jadi berubah merah mukanya, Dia bilang, Tiong Weng, kau jangan menggoda terus-menerus, aku sekarang telah menganut sebagai seorang Tosu. Bukankah aku telah memenuhi keinginanmu menemanimu di Tiong Lemsan ini, dan aku kini berdiam di Tiong Yang Kiong? Dan memang jika beberapa hari yang lalu, karena aku memiliki urusan yang menyangkut keselamatan umat manusia banyak, Demi kebaikan dan prikemanusiaan, aku telah pergi meninggalkan Tiong Lemsan. Jika memang kau beranggapan itu merupakan sebuah kesalahan dan dosa, maka aku ikhlas menerima hukuman dari kau. Wabita di hadapan Ong Tiong yang tak lain adalah Lim Tia Weng. Beberapa waktu yang lalu dia tahu Ong Tiong yang telah kembali ke kuil Tiong Yang Kiong, Maka malam ini dia telah datang untuk menemuinya. Mendengar perkataan Ong Tiong, Yang Lim Tia Weng telah mendengus mengejek, Dia berkata, Tiong Yang Chinjin, selama ini kau berudaha menepati janji dan menjalankan sumpahmu. Namun sebab kau bersalah besar melanggar janji dan sumpahmu meninggalkan Tiong Lemsan, Tidak dapat aku mepercayai kata-katamu lagi untuk diasia hidupku ini HMMM, Memang seperti yang ku katakan, setiap lelaki itu bukan manusia baik-baik, Walaupun kini kau telah menjadi seorang Tosu, Ternyata kau masih hingkar sumpahmu, Merupakan manusia yang tidak bisa dipegang kata-katanya, Tak bisa dipercaya hatinya. Ong Tiong yang merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Mengapa kau berkata begitu kata Ong Tiong Jang? Bukankah kita telah pibu, Demikian juga kita telah mengadi ilmu sastra, Mengadu kepandayan secara bun, Akhirnya kau memenangkan pertempuran tersebut, Sehingga aku harus memenuhi syaratmu itu, Harus berdiam di Tiong Lemsan menemani kau. HMMM Tapi ku kira, Jika engkau tetap menimbulkan hal-hal yang tidak-tidak, Selamanya kita tidak pernah menuntut penghidupan yang tenang, Selama itu pula kita bagai sekor anjing dan seekor kucing dalam satu kurungan, Yang akan selalu cakar-cakaran. Tentang kepandayan Lim Tiaweng, Im Sengi Eang, Apakah kau belum puas? Mendengar perkataan Ong Tiong, Yang, Bola mateling Tiaweng berputar bermain, Mukanya pucat, Dari matanya. Memancarkan sinar mencintai, Benci, Denam, Penasaran, Khawatir, Sayang dan benci yang menjadi satu. Setelah mengawasi Ong Tiong yang sekian lama, Dia mengangkat kepalanya, Menengadah mengawasi ke arah langit, Dan bibirnya yang kecil memerah indah itu telah bersenandung dengan suara yang merdu. Rembulan di langit mengejar matahari, Gadis di bumi mengejar kekasih. Matahari terbit di timur tenggelam di barat, Dewi bulan bersedih hati tersayat. Sinar senja memabuki langit. Sisa sinar matahari menerangi rembulan, Siapa bilang matahari tidak berperasaan, Oh, Mengapa kau tak menoleh memandangku, Kata orang purbakala. Mendung timbul dari samudera, Mendung jadi hujan. Air hujan mengalir masuk sungai, Sungai bergerak maju. Akhirnya masuk ke samudera kembali, Tapi cinta kasih itu. Burung terbang dapat dipanah, Ikan berenang dapat dijala, Binatang lari dapat dijebak. Namun cintaku hanya seliran angin belaka. Mendengar senandung Lim Tiaweng, Muka Ong Tiong YNG berubah pucat, Walaupun sekarang dia telah menjadi Tosu, Toh kenyataannya dia mengakui dulupun dia pernah mencintai wanita di hadapannya ini, Namun Lim Tiaweng terlampau angkuh, Dengan demikian mereka selalu berselisih pendapat dan pandangan, Acap kali bertemu tentu mereka bertengkar. Dengan demikian mereka tidak ada kecocokan satu sama lain. Membuat cinta mereka hanya terpendam di dalam hati masing-masing, Hanya saja mereka menyadari cinta mereka tidak akan terpadu sampai kapampun juga, Karena di antara mereka bagaikan terdapat dinding yang menjulang tinggi membatasi mereka. Setelah bersenandung seperti itu, Lim Tiaweng menghela nafas beberapa kali, Kakinya menendang-nendang perlahan batu-batu kerikil di depannya. Mendapat kenyataan Ong Tiong yang berdiam diri, Lim Tiaweng telah menoleh kepada Ong Tiong yang, Kemudian dengan sorot metu mencintai dia bertanya, Apakah kau tetap tidak mempedulikan aku? Ong Tiong yang cepat-cepat merangkapkan kedua tangannya, Memberi hormat dengan sikap yang gugup, Dengan suara agak tergetar dia menyahuti, Cu Tian Chu Ie Chie Ie Si Ye Jin, Ie Si Ka Ie Siu Sin Wipun. Muka Lim Tiaweng merah mendengar perkataan Ong Tiong yang seperti itu, Yang telah diambil dari kitab agama Tiong yang berarti sebagai berikut, Dari raja sampai semua rakyat, Sebagian saja memperbaiki sifat diri yang dipergunakan untuk dasar. Lim Tiaweng menyadari bahwa berkata begitu Ong Tiong yang secara tidak langsung mencela sifatnya yang terlalu angkuh, Tak pernah mau mengalah, Juga aneh, Dimana mereka selalu bertengkar setiap bertemu, Sampai sekarang mereka bertemu kembalipun dilewati dengan pertengkaran. Bagaimana mungkin mereka dapat bersatu padu? Dengan menjawab singkat seperti itu, Ong Tiong yang seperti ingin mengatakan, Selama Lim Tiaweng tidak dapat merubah sifat dan wataknya, Maka selama itu pula cinta mereka tidak memiliki dasar dan tak mungkin pula dapat terjalin dengan baik. Ong Tiong yang seperti hendak mengartikan di antara mereka sudah tidak mungkin pula membicarakan hal-hal seperti itu, Sebab dia telah menjadi seorang tosu. Bukankah sekarang ini untuk menjawab pertanyaan Lim Tiaweng yang menanyakan soal hubungan cinta mereka, Tiong yang telah menyahuti dengan mengambil salah satu ucapan yang terdapat dalam kitab agamanya? Lim Tiaweng menunduk dalam-dalam, Dia tertawa dingin, Katanya, Ya, mungkin adaku yang buruk dan mungkin juga wataku yang berandalan, Tapi kesalahan tidak seluruhnya berada padaku, Dan engkau bukanlah manusia baik-baik dengan menjadi tosu seperti sekarang ini, Engkau bukan didorong oleh keinginan dan kesadaranmu sendiri, Tapi karena terpaksa, Karena kau kalah dalam pertaruhan yang kita adakan, Di mana engkau tentu merasa tersiksa dengan kera hidupmu sebagai seorang pendekta ini yang kau jalani dengan terpaksa dan tertekan. Cis, apakah kau kira aku demikian hina dan rendah mengejar-ngejar cintamu? Engkau seorang laki-laki yang tidak memiliki perasaan. Sekali ini kita akhiri pertemuan kita sampai di sini, Tapi kelak jika satu kali saja kau akan melangkah setindak hendak keluar dari Ciong Lemsan, Walaupun harus bertaruh jiwaku untuk dibinasa bersama, Akanku binasakan kau berkata sampai di situ, Lim Tiaweng diam, tak bisa menahan tangisnya. Dia putar tubuhnya, mencelat melompati tembok kuil, lenyap dalam kegelapan. Ong Tiong yang mengangkat kepalanya memandangi rembulan yang cemerlang memantulkan sinarnya di depan pohon-pohon bunga yang harum semerbak. Namun hati Ong Tiong yang malam itu seperti digandul oleh ribuan kati benda berat yang membuat dia jadi sumpek sekali. Perkataan Lim Tiaweng malam ini memang tepat sekali mengenai hati dan perasaannya. Jadi seorang tosu seperti sekarang, malah sebagai cikal bakalnya Cho An Chin Kau, Sesungguhnya semua ini dijalani oleh Ong Tiong yang dalam keadaan terpaksa. Terlebih waktu pertama kali dia harus menjalani jadi tosu karena kalah bertaruh dengan Lim Tiaweng, Dia menjadi tersiksa sekali, walaupun akhirnya menjadi terbiasa. Secara terus terang dia mengakui, menjadi tosu seperti sekarang ini memang bukan atas kehendaknya dan bukan disebabkan kesadarannya, Hanya disebabkan paksaan. Teringat semua itu, Ong Tiong yang menghela nafas dalam-dalam dengan wajah yang buram. Betapa tidak, cinta kasih yang telah berekor panjang, karena diantara diadengan. Lim Tiaweng selalu timbul pertengkaran yang tidak ada akhirnya di mana tampaknya Lim Tiaweng yang sungguh-sungguh mencintai dirinya, Namun disebabkan karena keanghuhan dan adatnya yang keras itu membuat cinta mereka tidak dapat terpadu itu selalu mengejar dan mengingatkannya, melibatnya tidak dapat terlepas dari metu dan hati Lim Tiaweng. Dengan demikian, Ong Tiaweng yang seumur hidupnya akan menemani Lim Tiaweng di gunung Ciong Lemsan dan akan selamanya berdiam di Tiang Yang Kiong, menemani wanita yang mencintainya sepenuh hati, yang judah secara diam-diam dicintai oleh Ong Tiong Jang. Mereka berdiam di sebuah tempat yang dekat satu dengan yang lain. Seharusnya cinta mereka akan terpadu lebih kerat. Namun kenyataannya mereka mengalami seperti semboyan, dekat di mata jauh di hati. Setelah menghela nafas beberapa kali, dan berjalan hilir mudik di tempat itu, akhirnya Ong Tiong yang masuk kembali ke kamarnya. Dia telah menyimpan Kiu In Chin Keng, kemudian duduk bersemedi untuk memenangkan hati dan pikirannya, untuk membaca kitab suci agamanya. Tapi selama itu pikiran Ong Tiong yang melayang-layang menerawang tidak menentu. Bayangan Lim Tiaweng sulit dihapus dari pandangan matanya, bagaikan bermain-main di pelupuk matanya. Dimana tidak seperti biasanya jika duduk bersemedi sebentar saja, Ong Tiong yang akan dapat melupakan Lim Tiaweng dan dapat melepaskan diri dari gangguan bayangan wanita itu. Malam ini sungguh menyiksa perasaan Ong Tiong yang bayangan Lim Tiaweng begitu kuat melekat di pelupuk matanya. Dia duduk bersemedi memejamkan matanya, mengatur pernafasan dan perasannya, namun Tiaweng seperti tersenyum-senyum di hadapannya. Dia mengambil kitab suci agamanya dan membacanya, tetap juga bayang-bayang Tiaweng seperti menari-nari di kitab agamanya itu. Akhirnya Ong Tiong yang rebahkan dirinya di pembaringan dan pejamkan matanya kuat-kuat, TKH pikirannya itu seperti berputar-putar kembali, teringat peristiwa yang telah lalu. Coan Cinka Awe Che Wong Tiong yang atau dalam rimba persilatan disebut sebagai Tong Sintong itu bikan telah menjadi tosu sejak dilahirkan. Di waktu berusia muda remaja, karena tidak tahan melihat serbuan tentara Kim yang merusak harta benda dan membunuh rakyat yang tidak berdosa, ia telah bangkit dan membentuk satu pasukan rakyat guna melawan tentara musuh. Waktu itu dia melakukan satu pekerjaan besar di daratan Tio Goan, akan tetapi akhirnya oleh tentara Kim semakin lama semakin kuat dan berjumlah besar. Berulang kali Ong Tiong yang dengan pasukannya menderita kekalahan di medan perang dan banyak sekali tentara dan panglima yang binasa atau terluka. Di waktu itulah Ong Tiong yang memutuskan untuk menyendiri di tempat sepi dan menamakan dirinya sebagai mayat hidup. Beberapa tahun lamanya Ong Tiong yang menyembunyikan diri dalam sebuah kuburan tua di gunung Ciong Lemsan dan tidak mau melangkah setindakpun dari pintu kuburan. Dengan demikian Ong Tiong yang hendak memperlihatkan bahwa biarpun masih hidup, dia tidak berbeda dengan mayat yang tidak mau hidup bersama-sama dengan orang Kim di kolong langit. Selama beberapa tahun, banyak sahabatnya yang datang menengok, berusaha untuk membujuk agar Ong Tiong yang mau keluar dari kuburan itu dan melakukan pekerjaan yang berharga. Namun Ong Tiong yang hatinya sudah tawar dan tidak ada muka untuk menemui lagi kawan-kawan lama di dunia kangong, sudah menolak segala bujukan setelah lewat delapan tahun, seorang lawan yang paling kuat telah mencaci maki padanya dari luar kuburan, tujuh hari tujuh malam lamanya dia menaci maki terus, sehingga Ong Tiong yang tidak bisa menahan diri lagi, lalu keluar guna menyebut tantangan orang itu. Dan orang tersebut ketika melihat Ong Tiong yang keluar, mendadak tertawa sambil berkata, nah sekarang kah sudah keluar dan tidak perlu balik ke dalam kuburan. Ong Tiong yang jadi tersadar dan segera menyadari bahwa orang yang telah memaki-makinya itu sesungguhnya memiliki maksud baik, orang itu rupanya merasa sayang jika Ong Tiong yang yang memiliki kepandaian begitu tinggi sudah mengubur dirinya hidup-hidup dalam kuburan, maka ia sengaja mencaci maki untuk memikin Ong Tiong yang gusar dan keluar dari kuburan. Demikianlah mereka bersahabat dan terjun dalam dunia Kangou. Orang yang telah memaki-maki Ong Tiong yang sehingga berhasil memancingnya keluar dari kuburan itu adalah seorang wanita yang tidak lain adalah Lim Tiaweng. Waktu itu, jika memang ingin diperbandingkan kepandainya Ong Tiong yang dengan Lim Tiaweng hampir berimbang karena Lim Tiaweng memiliki kepandainya ilmu silat yang masih berada satu tingkat lebih tinggi dari kepandainya Ong Sia Oe Ye Yok Su, Pak Kayang, Chit Kong, Lam Tetoan Hong ya maupun Si Tok Aoyang Hong, keempat guru besar itu. Hanya saja disebabkan Lim Tiaweng seorang wanita dan jarang sekali berkelana di dunia Kangou, namanya tidak tersebar luas. Sesungguhnya Lim Tiaweng sangat mencintai Ong Tiong, yang cintanya demikian besar dan tulus, sehingga dia telah berusaha untuk dapat menikah dengan Ong Tiong Jang. Namun disebabkan Ong Tiong yang memang telah melepaskan perkataan bahwa jika sebegitu lama bangsa Kim belum tersapu dari wilayah Tiong Goan, ia tak akan mendirikan rumah tangga, maka terhadap cinta kasihnya Lim Tiaweng tidak dilayaninya dan Ong Tiong yang pura-pura tidak mengetahui dan memperlakukan Lim Tiaweng sebagai sahabat biasa. Justru karena telah melepas perkataan tidak akan menikah sebelum orang-orang Kim tersapu bersih dari daratan Tiong Goan, maka mempersulit hubungan mereka, karena akhirnya toh dengan berada selalu bersama, berkelana bersama, selalu berdekatan toh benih cinta lahir juga di hati Ong Tiong yang hanya sebagai seorang yang berkeras perpegang pada kata-kata, tidak ada patung Tiong yang melanggar sumpahnya. Karena itu, benih cinta yang mulai tumbuh di hatinya telah ditindihnya. Semakin Ong Tiong yang berudaha menindih perasaan cintanya terhadap Lim Tiaweng, semakin besar juga bersemi di hatinya. Karena yang ditekan jelas akan bereaksi dan berkembang. Dengan demikian Ong Tiong yang akhirnya mengakui bahwa dia memang sesungguhnya mencintai Lim Tiaweng. Sedangkan Lim Tiaweng sendiri memiliki adat yang sangat angkul. Dia salah menafsirkan sikap Ong Tiong yang. Dia beranggapan bahwa Ong Tiong yang tidak memandang sebelah mata padanya dan meremahkan cintanya. Padahal, jika memang Tiaweng mau bersabar dan berusaha menyelami perasaan Tiong yang, kemungkinan besar cinta mereka akan berpadu, walaupun terdapat sumpah Tiong yang yang seperti dinding tebalnya, Tiaweng karena tersinggung berbalik menjadi gusar, dia pun memang telah dikuasai oleh perasaan kecewa karena cintanya tidak bersambut dan merasa terhina karenanya. Disebabkan kegusaran yang meluap di hatinya kian hebat juga. Dahulu mereka merupakan dua orang musuh yang tak berkesudahan karena kepandaian mereka hampir berimbang. Yang satu gagah perkasa, sementara yang satunya lagi lihai dan kosan sekali. Karena itu setelah bersahabat dan berkelana bersama-sama, mereka sangat disegani oleh orang-orang seluruh rimba persilatan. Namun karena disebabkan cinta yang terhalang itu, cinta yang tidak tercapai, cinta yang tidak terpadu dan disebabkan salah pengertian juga, kembali mereka bagaikan menjadi dua orang lawan. Malah disebabkan kekecewaannya itu, Lim Tiaweng telah menantang Ong Tiong Yang untuk piyebu, mengadu e pandayan di atas gunung Ciong Lemsan Ong Tiong Yang yang mengetahui bahwa Lim Tiaweng sangat mencintainya dan tantangan itu disebabkan hanya karena rasa kecewanya belaka dan salah pengertian, di samping itu pula Ong Tiong Yang mengalah pada Lim Tiaweng. Namun Lim Tiaweng memang benar-benar memiliki adat yang aneh dan perangai yang sulir sekali diterka, semakin Ong Tiong Yang mengalah berarti semakin menghinanya. Karena Lim Tiaweng pun pernah berkata pada Ong Tiong Yang dengan begitu bengis, semakin kau berusaha mengalah. Padaku, maka ini jelas memperlihatkan bahwa engkau memang sungguh-sungguh tidak memandang sebelah mata padaku. Karena desakan Lim Tiaweng seperti itu, Ong Tiong Yang tidak memiliki jalan lain lagi, terpaksa dia melayani juga dan mereka lalu bertempur sampai ribuan jurus. Namun selama itu Ong Tiong Yang tidak bertempur sepenuh hati. Dia tidak pernah turun tangan jahat. Lim Tiaweng semakin gusar dan penasaran, dia telah bilang, dengan tidak bersungguh-sungguh engkau bertempur denganku, kau pandang aku sebagai manusia apa atau memang aku tidak at harganya untuk bertempur. Mengadu kepandaian denganku. Waktu bertanya begitu, sorot metu dan muka Lim Tiaweng bengis sekali, karena memang dia tengah penasaran dan kecewa sehingga terlahirlah perasaan benci pada Ong Tiong Yang. Ong Tiong Yang menghela nafas dalam-dalam dan bingung sekali, namun akhirnya dia telah menyahuti juga. Mengadu kepandaian silat, sulit sekali untuk memperoleh keputusan, lebih baik kita mengadu bun atau surat saja dengan begitu kita dapat bertempur dengan baik dan bisa diambil keputusan yang lebih tinggi pengetahuan ilmu bunnya. Dan tak akan menyebabkan luka di antara kita dan menimbulkan kesan kurang baik. Lim Tiaweng tertawa dingin, dengan angkuh dia mengangguk smil katanya, Baik jika aku kalah, seumur hidupku tidak akan menemui kau lagi, agar teling dan matamu bisa memperoleh ketenangan. Bagaimana kalau kau yang menang tanya Ong Tiong Yang sabar? Muka Lim Tiaweng berubah merah. Dia berdiam sesaat, akhirnya dia mengawasi Ong Tiong Yang yang dengan sorot metu yang aneh mengandung sorot mencintai dan membenci yang campur aduk jadi satu, membuat Ong Tiong Yang tidak bisa menentang tatapan matu itu terlalu lama dan menundukkan kepalanya. Di saat itulah Lim Tiaweng baru menyahuti. Dia berkata, Jika memang aku yang untung dalam pertandingan ini maka kau harus serahkan kuburan mayat hidup padaku. Mendengar itu, Ong Tiong Yang jat ragu-ragu. Harus diketahui bahwa Ong Tiong Yang sudah berdiam delapan tahun lebih lamanya dalam kuburan itu dan sudah membuang tenaga guna melengkapi kuburan itu dengan berbagai alat rahasia. Maka dari itu dia merasa berat dan tidaklah menyerahkan kuburan itu dengan hanya kalah bertanding, walaupun belum pasti dia kalah, toh dia tidak berani mengiakan. Ong Tiong Yang hanya ingat pada waktu itu bicara tentang ilmu silat. Segera dia mengambil keputusan untuk memengahkan pertempuran yang akan datang itu. Maka segera dia juga menanyakan bagaimana kira mereka bertempur yang akan segera dilakukan itu. Hari ini kita sudah terlalu lelah, baiklah besok malam kita bertemu pula, jawab Lim Tiong Yang sambil memutar tubuhnya untuk meninggalkan Ong Tiong Yang. Ong Tiong Yang juga tidak menahan kepergian Lim Tiong Yang. Dia hanya menghela nafas dalam-dalam. Sebagai seorang manusia, jelas Ong Tiong Yang memiliki perasaan. Dia merasa kasihan melihat keadaan Lim Tiong Yang. Itulah disebabkan cinta yang gagal membuat Lim Tiaweng selalu mengganggunya dengan berbagai care untuk melibat dan mengikatnya terus. Dengan demikian, Ong Tiong Yang merasa kasihan pada nasib Lim Tiaweng. Jika dia tidak pernah melepas sumpah, tidak akan berumah tangga sebelum bangsa Kim tersapu bersih dari daratan Tiong Goan, tentu tidak akan menyambut dintanya Tiaweng, karena sesungguhnya dia pun telah mencintai Lim Tiaweng, bahkan mencintai sepenuh hatinya.